Oke, hari ini gue mau membahas tentang Training Split Terbaik Sebenarnya, gak ada Training Split Terbaik Training Split paling efektif untuk kalian akan berubah seiring berjalannya waktu Maksudnya gimana? Gue jelasin pake 3 contoh Pemula A, yang sama sekali gak pernah olahraga dan sama sekali gak pernah ke gym Pemula A, yang gak pernah ke gym, tapi sering main sepak bola Dan contoh terakhir adalah gue menurunkan contoh gue sendiri Kalau mau dengerin contoh A dan B, mau dengerin contoh gue, silahkan skip ke 10 lem yang Gue mulai dulu dengan contoh si pemula A Belum pernah nge gym, dan gak pernah aktif olahraga Jadi bisa dibilang semua ototnya dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki itu lemah Dengan kondisi seperti ini, dia harus menggunakan Training Split yang melatih semua otot besar Dengan volume intensitas frekuensi yang proporsional Nah, setahun kemudian setelah dia melatih semua otot besar secara proporsional Baru dilihat otot mana yang agak ketinggalan Nah, itu baru ditambahin frekuensi atau volumenya Misalnya otot punggungnya agak ketinggalan dari otot dada dan otot pahanya Nah, di saat ini otot punggungnya frekuensi latinya bisa ditingkatkan atau volume set perminggu nya dinaikin Untuk kedua si pemula B, kita anggap dia gak pernah nge-gym tapi sering main sepak bola Nah, umumnya untuk orang yang main sepak bola kan otot kakinya bakal berkembang Ya, karena kan ada lari sama menendang bola Tapi, sedangkan otot upper body nya kan rata-rata pas main sepak bola kan gak kepake Nah, sekarang kita anggap otot kakinya sedikit lebih berkembang dari upper body Misalnya dia join ke gym Berarti upper body nya harus difokusin dulu untuk mengejar ketinggalan dari lower body Ingat sedikit doang Tetap perlu latihan kaki juga ya, seperti squat Tetap harus Cuman fokus latihan mungkin di upper body dulu Nah, setelah upper body dan lower body udah proporsional Baru dia mengubah ke training split yang melatih semua otot besar secara proporsional Nah, sekarang contoh ketiga Gue ambil contoh gue sendiri Lalu training split yang paling cocok untuk gue adalah push pull leg Karena ini adalah training split yang bisa melatih semua otot besar Gak ada punggung kaki secara merata Tapi, sekarang lebih tepatnya udah beberapa bulan belakang ini Gue menggunakan split upper lower yang gue agak modifikasi sendiri Nah, modifikasinya gue sesuaikan dengan recovery gue dan body part gue yang tertinggal Jadi, gue menegaskan Gak ada training split terbaik Semua kalian bebas modifikasi Sesuai dengan keadaan tubuh kalian dan tujuan kalian Seperti gue dalam otot dada gue adalah otot paling lemah gue Bisa dilihat dari bench press gue dan ukurannya Nah, jadi gue mengubah split gue jadi push pull leg Dimana gue cuma melatih otot dada 2 kali per minggu Gue ubah jadi upper lower yang 6 kali per minggu Otomatis dada gue jadi terlatih dengan frekuensi 3 kali per minggu Nah, so far setelah melakukan eksperimen ini Gue merasa otot berkembang otot dada gue agak sedikit lebih baik Dibandingkan saat gue melakukan push pull leg Muncul pertanyaan, kenapa gue gak pake upper lower dari dulu aja? Pertama, kalian gak akan tau body part kalian terlemah dimana sebelum kalian melatih semua otot secara proporsional Kalau kalian dari awal udah fokus latihan ke dada, kalian kan gak tau Dada adalah otot terlemahkan Perlu diingat, upper lower yang gue gunakan ada 6 kali per minggu Bukannya 4 kali per minggu Tahun lalu gue latihan dengan 6 kali per minggu upper lower Kemungkinan besar gue bakal stream out overtrain Lakukan intensitas dan volume yang bisa di handle badan gue setahun lalu Gue gak akan seperti sekarang, masih lebih buruk Jadi, yang sering gue tegaskan adalah sering berjalan yang waktu Apa yang kalian lakukan akan berubah Intensitas dan volume yang diperlukan untuk merangsang pertemangan otot terlebih lanjut akan meningkat terus-menerus Itu kenapa kalau kalian melihat orang yang progresnya stuck Misalnya udah ngegym 2-3 bulan pertama ada progres Tapi bulan keempat dan seterusnya udah gak ada progres Kenapa? Karena intensitas dan volume-nya gak ditingkatkan Mungkin hari ini dia latihan dengan beban 50kg Terus-terus tetap 50kg Ya, otot lo gak akan berkembang Karena gak ada alasan untuk dia berkembang Karena rangsangannya gak ditingkatkan Nah, kebanyak apemula ada latihan dengan intensitas terlalu rendah Intensitas terlalu rendah cukup untuk bikin kalian berkembang Di fase awal newbie Ya, 3 bulan pertama Dari output kalian yang super lemah Dari super lemah ke lemah itu mudah Lemah ke normal ada sedikit tantangan Dan dari normal ke kuat jauh lebih susah lagi Jadi kalau misalnya kalian bisa bikin progres di fase-fase awal Tapi di fase belakang kalian udah stuck Berarti ada yang salah dengan intensitas natian kalian Nah, dan cara tau mengubah training split itu seperti apa? Opsi pertama, opsi yang mahal Pakai personal trainer yang berkualitas Yang bener-bener ngerti Yang sekarang itu lebih banyak personal trainer abal-abal Daripada personal trainer yang bener-bener berkualitas Cara kedua adalah manual Kalian belajar sendiri Kalau banyak sendiri, kalian harus pake training log Jadi ini yang sering gue tegaskan Lu lihat training log Udah dua buku Buku pertama udah habis Ya, ini semuanya Beban angkatan Reps Set Terus sekarang udah masuk buku ke dua Kenapa dicatat? Lu baru tau misalnya lu ada bikin progres Dengan training split seperti ini Dengan istirahat seperti ini Dengan gerakan ini Mana yang paling efektif untuk kalian? Kalau misalnya kalian gak catat gimana? Kalian tau dari hasil catatan kalian Kalian baru liat Gerakan mana yang progresnya agak lambat Nah, itu baru kalian fokusin Cari tau Mungkin ada yang salah di teknik kalian Atau mungkin ada yang kurang di volume latihan kalian Atau intensitas latihan yang kurang Jadi progress stack itu juga bukan cuma satu penyebab Banyak sekali penyebabnya Kesimpulan akhirnya adalah Tidak ada training split terbaik Akan berubah seiring berjalannya waktu Nah, video ini membantuk Thank you for watching See you next time